Oke BumiBahasa.com Kembali lagi bersama saya Iswara Bera Harja Disini kita Membahas Apa namanya Satu Esai ya Tapi sebelumnya saya bilang Saya akan bikin 4 video Jadi ini video pertama Saya ngejarin dulu Untuk memenuhi Ketentuan syarat Suatu esai Hendaknya ditulis dengan memperhatikan Kaidah-kaidah tertentu Atau kriteria-kriteria tertentu Paragraf pertama Kita sebut dengan paragraf introduction Atau paragraf pengantar Paragraf introduction ini Bisa terdiri dari 2 Atau 3 kalimat Biasanya jumlah kata Pada paragraf introduction ini adalah Sekitar 60 kata 2 atau 3 kalimat Apabila dia terdiri dari 3 kalimat Maka kalimatnya adalah Kalimat generic Nama lainnya adalah Kalimat zoom out topic Nama lainnya lagi adalah Kalimat universal Lalu kalimat keduanya Adalah kalimat yang disebut Para pre-statement Topic Baru nanti ada kalimat ketiga Namanya tesis statement Kalau hanya 2 Maka kalimatnya adalah Yang pertama Para pre-statement Topic Baru yang kedua adalah Tesis statement Nah Apa yang dimaksud dengan Kalimat generic Atau zoom out topic Atau universal Itu apa sih Itu artinya Anda lihat Anda baca Ini kira-kira topik besarnya apa Nah gitu Topik besarnya apa Keluar dari situ Jangan Jangan masuk ke dalam Kalau masuk ke dalam Mana nama spesifik Tapi keluar Zoom out Ya Lihat dulu Topik besarnya apa Tema utamanya apa Nah Supaya apa Supaya nanti Tulisan kita itu Berbentuk seperti Segitiga terbalik Ya Dari umum Sedang Baru khusus Kalimat Pertamanya kalimat umum Kemudian kalimat keduanya Adalah kalimat Repress topic Sudah mulai masuk ke topik sedikit Baru kalimat ketiganya Tesis statement Yang berisikan Poin pikir kita Poin pikir kita satu Dan poin pikir kita dua Ya Jadi nanti bentuknya seperti Segitiga terbalik Seperti itu Nah Ini gunanya agak gerak paragraf kita Melaju dari umum ke khusus Kalimat kedua Kalimat parapress statement Dengan demikian adalah Posisi tengah Dari segitiga terbalik itu Yang kita mau bentuk tadi Ya Statement topik ini Harus di paraphrase Dengan Memodifikasi Beberapa kata Agar Maknanya Tetap sama dengan topik Tapi pilihan katanya Ada sedikit perbedaan Ya Itu namanya paraphrase Diubah-ubah sedikit Ya Jadi tetap sama dengan topik Tapi ada sedikit perbedaan Lalu terakhir Itu namanya kalimat Tesis statement Apa sih yang disebut dengan Kalimat tesis statement itu Ya Kalimat tesis statement ini Walaupun opsional Tapi seringkali dipakai Orang ya Seringkali banyak orang pakai Lebih banyak yang pakai Daripada yang gak pakai Nah kalau kita pakai tesis statement Itu artinya apa Artinya kita memberikan Pernyataan sikap kita Terhadap opini yang digagas Di topik tersebut Dan biasanya Kalaupun kita tidak Menyatakan sikap kita Di awal Ya Kita memperkenalkan Buah pikir Yang akan dibahas Di paragraf 1 Dan paragraf isi 2 Buah pikir 1 Dan buah pikir 2 Yang ada di tesis statement Itu nanti Akan menjadi Topik sentence Yang buah pikir 1 Menjadi topik sentence Di paragraf isi 1 Buah pikir 2 Akan menjadi Tes topik sentence Dari paragraf isi 2 Poin pikir Atau buah pikir Yang kita ajukan Pada tesis statement Akan kita restatement Atau kita nyatakan ulang Pada kalimat pertama Paragraf kesimpulan Nanti paragraf kesimpulan Itu ada 2 kalimat Yang pertama itu Kita menyatakan ulang Atau menjawab Apa pertanyaan topik Atau bagaimana Tugas kita terhadap si topik Lalu kalimat kedua Dari paragraf kesimpulan Adalah kita Merephrase lagi Apa sih signifikansinya Dari buah pikir 1 Dan buah pikir 2 Yang tadi kita sudah Bahas di atas Kalau pola Paragraf isi Itu tadi kan Paragraf simpulan Paragraf pengantar Sekarang paragraf isi Kalau paragraf isi Itu biasa bermain Dengan 5 kalimat Strukturnya sebagai berikut Kalimat 1 Topik sentence Topik sentence-nya Menyatakan Apa yang menjadi Buah pikir 1 Tadi Buah pikir 1 Dan buah pikir 2 Tidak boleh sama Harus beda Lalu kalimat 2 Ada supporting topic sentence Lalu kalimat ketiganya Ada example sentence Kalimat keempat Contohnya ini tadi Dijelaskan lagi Atau dijelaskan maknanya Atau dijelaskan Kenapa dia penting Lalu di kalimat kelima Penutup Menutup itu Biasanya menunjukkan Bagaimana Kalimat contoh ini tadi Kalimat contoh ini tadi Mendukung Poin gagasan yang utama Biasanya seperti itu Atau enggak Sesuatu yang sifatnya Menutup paragraf Jangan dibiarkan Menganga Jangan dibiarkan Tidak ditutup paragrafnya Harus ada statement penutupnya Yang menunjukkan Bahwa paragraf itu Sudah selesai Lalu variasinya Bisa juga kita buat Kalimat 1 topic sentence Lalu Nggak punya supportingnya Tapi dia langsung Melasuk Example sentence Lalu Kalimat 3 nya Baru ada supporting Example sentence Sedangkan demikian Kita punya Punya space Untuk Example satu lagi Kalau misalnya Kita punya banyak Agasan Dan terakhir Itu kita menunjukkan Bagaimana contoh Contoh yang sudah kita berikan Tadi Berhubungan Dengan gagasan utama Yang sudah kita sebutkan Di paragraf itu Sama juga Penutupan Penutupan paragraf Biasanya dengan cara Menjelaskan Bagaimana Caitan Antara contoh Yang diberikan Dengan Topik yang menjadi Inti dari Pembahasan paragraf Tersebut Nah ini adalah Video 1 Ini adalah Inti pengajaran Writing di Bumi Bahasa Seperti ini Nanti akan kita Bilas lagi Di video 2 Tonton dulu Video 1 ini Baik-baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!